Sosialisasi Museum Daerah Kabupaten Sambas Kasih Sejarah dan Tradisi Hasnan, Kasih Kesetian Aldidi, Koordinator Wilayah Tebas Adi Soehardi, Kepala Sekolah, Pengawas, Guru dan Pelajar Kepada CSMTV, Koordinator Wilayah Kecematan Tebas Adi Soehardi mengatakan, Museum Daerah Sambas merupakan ikon wisata sejarah di Kabupaten Sambas Dengan adanya sosialisasi ini, ia berharap masyarakat dan pelajar di Kecematan Tebas dapat mengenal peradaban sejarah yang ada di Kabupaten Sambas Tentu besar orang hawa Pantai, mudah-mudahan museum itu bisa menjadi ikon, ikon untuk sahambas sehingga menjadi alternatif bahkan mudah-mudahan menjadi pilihan utama untuk anak-anak putih berwisata Untuk anak-anak putih, kita mendapatkan pengetahuan dari benda-benda yang mendapatkan peninggalan dari peradaban Peradaban masyarakat kita Sambas itu dari awal Kemudiannya berarti dia mempunyai pendidikan Lalu bagaimana museum sahabat itu menjadi pusat pariwisata Wisata sejarah, wisata budaya untuk anak-anak putih Nah, yaitu kita melihat Kalau sekolah-sekolah ya kan Tamasannya pun lebih memilih ke daerah lain Tentu, ya kan nantipun mudah-mudahan akan membuatkan dampak Tentunya tentulah dampak ekonomi juga Itu di Sambas Ketika orang datang lama-lama yang disambas ke museum Mas menjual bubuk pedas Membukakan ikon dari kuliner gitu ya Oh, sosialisasi itu bagus Nah, jadi bagaimana menyampaikan Ya, terutama keberadaan Keberadaan tentang lembaga Yang namanya museum daerah Sambas itu Sebagai mudah-mudahan Nah, kali lagi Ini menjadi alternatif Untuk anak-anak putih Nah, mengetahui lebih banyak Tentang bagaimana peradaban Di tempat yang sama Kabit kebudayaan Nurai Riza Fahmi menjelaskan Tujuan sosialisasi ini Yalah untuk mengenalkan Museum Daerah Sambas Sehingga para generasi muda Kabupaten Sambas Dapat mengetahui koleksi sejarah Yang ada di museum daerah Dari sosialisasi ini Ya berharap para peserta yang hadir Mendapatkan ilmu sejarah Serta memiliki inspirasi Untuk melestarikan sejarah Dan budaya Kabupaten Sambas Jadi pada hari ini Kita berada di titik kedua Untuk sosialisasi Museum Daerah Sambas Jadi salah satu Apa yang kita Men-sosialisikan Museum Daerah Sambas itu Adalah turun ke lapangan Di kecamatan-kecamatan Yang mengatakan kepada masyarakat Terutama dari dunia pendidikan Untuk siswa dan guru Dari TK, SD, SMP sampai SMA Bahwa di Sambas itu Sekarang sudah ada museum Jadi dari 19 kecamatan Yang ada di Kabupaten Sambas itu Memang tidak mampu Terjangkau semuanya Jadi untuk tahun ini Kita hanya mampu Untuk mensosialisasikan Museum Daerah Sambas itu Untuk 4 titik Yaitu di kecamatan jawai, titik kedua ini di Kecampatan Tebas, dan titik ketiga nanti di tengah ran, dan titik terakhir berada di sajangan besar. Semoga apa yang kita sampaikan kepada guru, siswa yang hadir pada hari ini di Kecampatan Tebas menjadi inspirasi bagi mereka, pentingnya budaya itu perlu dilestarikan. Nah itu intinya di situ juga, dan sosialisasi musim ini bisa nyampe kepada mereka dan mereka bisa membuat program untuk berkunjung ke musim. Demikian dari kami dan perlu diketahui bahwa musim daerah Sambas itu berada di Desa Lorong, Jalan Merdeka, Sambas. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Selain sosialisasi, para peserta juga menggelar diskusi dengan arah sumber tentang sejarah dan koleksi museum daerah Kabupaten Sambas yang berada di Jalan Merdeka Desa Lorong, Kecampatan Sambas.